Lembah selaksa bunga jilid 8. Setelah membunuh dua orang tosu itu, Xiang Lan merasa kepalanya pening. Pedang itu terlepas dari tangannya, tubuhnya terasa lungelai dan ia masih dapat melihat wajah seorang laki-laki berpakaian sederhana, berwajah lembut dan tampan, berusia sekitar 40 tahun. Ia masih teringat akan pertolongan tadi dan dapat menduga bahwa inilah orang yang tadi telah menolongnya. Akan tetapi kepalanya semakin pening, pandang matanya kabur dan ia pun tidak ingat apa-apa lagi. Ia tidak tahu bahwa sebelum tubuhnya terjatuh, sepasang lengan yang kuat menangkapnya lalu merebahkannya di atas rumput, tak jauh dari tempat di mana ia tadi berkelahi dan di mana terdapat dua mayat tosu yang telah terpenggal kepala mereka. Tak lama kemudian Xiang Lan sadar dari pingsannya. Ia teringat akan perkelahiannya tadi dan cepat ia melompat bangkit berdiri. Pundak kirinya terasa perih dan ketika ia merabahnya, ternyata jarum itu telah tercabut dan lukanya telah ditempel koyo, obat tempel. Rasanya rinya hilang tinggal sedikit rasa perih dan lengan kirinya dapat ia gerakan kembali seperti biasa. Juga pedang yang tadi terlepas kini telah berada kembali dalam sarung pedang yang tergantung diinggangnya. Akan tetapi mayat dua orang tosu tadi tidak tampak pula di situ, hanya tinggal bekas darah mereka yang membasahi rumput dan tanah. Xiang Lan dapat menduga bahwa agaknya laki-laki yang dilihatnya sebelum ia tidak sadar tadi, laki-laki yang menolongnya mengalahkan dua orang pengeroyoknya, telah mengobatinya, menyimpankan kembali pedangnya, dan pergi dari situ sambil membawa dua mayat tosu pek liankau. Ia merasa heran sekali. Laki-laki itu tentu lihai bukan main karena mampu membuat dua orang tosu melepaskan pedang mereka sehingga ia dapat membunuh mereka. Melihat laki-laki itu membantunya, jelas bahwa dia bukanlah orang pek liankau. Akan tetapi mengapa ia membawa pergi dua mayat tosu pek liankau? Ia sama sekali tidak mengerti dan merasa penasaran. Orang dengan kepandaian sehebat itu dapat ia jadikan gurunya agar ilmu silatnya meningkat sehingga kelak ia dapat membalas dendam kepada Tian Te Moong. Tiba-tiba ia teringat akan kuili ai, puteri kui Chiang Kun yang ia tinggalkan di tempat ia menemukannya, yaitu di tengah hutan. Cepat siang lan berlari menuju ke tempat itu. Gadis itu ternyata masih berada di situ, duduk menangis di bawah pohon. Dapat dibayangkan betapa hancur hati kuili ai. Ia seorang gadis bangsawan dan baru saja ia mengalami musibah yang amat hebat bagi seorang gadis. Ia diperkosa dua orang biadab dan kini ia ditinggalkan seorang diri di tengah hutan. Tentu saja ia tidak berani pergi karena ia tidak mengenal jalan. Begitu mendengar siang lan yang menghampirinya, kuili ai mengangkat mukanya yang pucat dan nasah air mata. Li ai, tenangkanlah hatimu. Dua orang manusia iblis itu telah mampus di tanganku kata siang lan sambil mendekati gadis yang malang itu. Mendengar ini li ai terisak dan merangkul siang lan. H.W. Tianmoli tak dapat menahan keharuan hatinya dan kedua matanya menjadi masah. Ia teringat akan keadaan dirinya sendiri yang mengalami musibah seperti yang dialami li ai. Ia mengelus rambut gadis itu dan membiarkan li ai menangis sepuasnya. Setelah tangis itu agak merada karena li ai kelelahan, ia berkata dengan nada menghibur. Sudahlah, li ai, mari kuantar engkau pulang ke rumah orang tuamu, katanya dan hatinya terasa seperti diremas kalau ia ingat betapa ayah gadis ini telah tewas membunuh diri. Ia tidak tega untuk memberitahuan hal ini kepada li ai. Gadis yang menderita pukulan batin yang luar biasa hebatnya itu, bagaimana mungkin akan dapat menahan kalau diberi pukulan kedua yaitu berita tentang kematian ayahnya. Seperti orang kehilangan semangat, li ai hanya mengangguk. Sianglan membantunya bangkit berdiri, membetulkan letak pakaiannya, menyanggul rambutnya, kemudian karena li ai merasa lemah dan lemas hampir tidak mampu melangkahkan kakinya, sianglan lalu memondongnya dan membawanya lari cepat. Dalam kedukaannya, li ai terkejut dan terheran juga melihat betapa kuatnya gadis penolongnya ini sehingga mampu nemondongnya dan membawanya berlari secepat larinya kuda. Teringat ia akan cerita ayahnya tentang para pendekar wanita, maka sejenak ia melupakan kedukaannya dan bertanya, Enci, apakah engkau seorang pendekar wanita sianglan tersenyum? Bagus, pikirnya, gadis yang hancur hatinya itu mulai mau bicara, tanda bahwa ia mulai dapat menguasai perasaannya yang tertekan hebat. Entahlah, adik li ai, aku ini pendekar wanita ataukah iblis wanita karena orang menyebut aku Hwe Etian Moli, Hwe Etian Moli? Air, Enci, ayah pernah menyebut namamu sebagai seorang di antara para pendekar yang membantu pemerintah membasmi pek lian kau setelah memasuki kota raja, hari telah menjelang senja. Karena merasa sudah kuat berjalan dan merasa tidak enak kalau memasuki kota raja dilihat orang bahwa ia dipondong, li ai minta diturunkan dan mereka berdua lalu menuju ke gedung tempat tinggal Panglima Kewi. Setelah memasuki pekarangan, lima orang para jurid pengawal yang berjaga di situ memberi hormat kepada li ai, akan tetapi wajah mereka tampak muram. Li ai agaknya dapat melihat dan merasakan hal yang tidak wajar ini. Biasanya para para jurid itu selain amat hormat, juga amat ramah kepadanya. Apalah yang terjadi ia seolah bertanya kepada diri sendiri dan matanya memandang ke arah seram di depan rumahnya di mana terdapat banyak orang. Apalah yang terjadi di sana kembali ia bertanya. Sianglan merangkulnya. Adik li ai, bersikaplah tenang dan kuatkan hatimu, suara pendekar yang gagah perkasa ini tersendat karena ia harus menahan keharuan hatinya. Apa? Mengapa li ai seolah mendapatkan tenaga baru dan ia berlari ke arah seram di depan rumahnya? Sianglan cepat mengikutinya. Setelah berada di ruangan terbuka di seram di itu, di mana terdapat banyak orang duduk diam, li ai melihat dengan metel, terbelalak ke sebuah peti mati yang dipasang di tengah. Wajahnya yang sudah pucat itu menjadi semakin pucat seperti kapur dan ia lari terhuyung-huyung menghampiri peti mati. Ketika ia melihat nama ayahnya tertulis di depan peti mati, ia menjerit dan menubruk ke depan. Ayah aaa tubuh li ai terguling reboh dan tentu kepalanya akan terbentur pada peti mati kalau Sianglan tidak cepat menyambar tubuhnya dan memeluk gadis yang sudah jatuh pingsan itu. Sianglan menoleh kepada beberapa orang wanita yang berkumpul dekat peti mati sambil menangis. Melihat pakaian mereka, ia dapat menduga bahwa mereka adalah pelayan-pelayan di gedung Panglima itu. Di mana kamar nonakui? Tolong antarkan aku ke sana, kata Sianglan dan pelayan tua itu lalu menunjukkan Sianglan yang memondong tubuh li ai ke sebuah kamar. Dalam kamar itu, Sianglan merebahkan tubuh li ai ke atas pembaringan. Dua orang pelayan yang agaknya menjadi pelayan pribadi li ai ikut masuk dan mereka menangisi nona majikan mereka. Sio Chia, ahaha, Sio Chia, ia mengapa tangis mereka. Harap kalian didiam, biarkan aku menanganinya, kata Sianglan yang mengurut beberapa jalan darah di pusat-pusat jalan darah seperti di telapak tangan dekat ibu jari, di dekat siku dan di pangkal lengan. Li ai mengeluh lirih dan begitu membua matanya, ia menjerit. Ayah, ahah. Ayah, kenapa ayahku? Kenapa ia, enci? Kenapa ayahku mati tangisnya? Tenanglah, adikku, tenanglah. Sudah ku pesan tadi, kuatkan hatimu, adik li ai, Sianglan menghibur dengan hati terharu. Titik. Enci, engkau sudah tahu ketika Sianglan mengangguk, ia melanjutkan, mengapa engkau tidak memberitahu padaku tadi hatimu sedang sedih, aku tidak menambahkan kesedihanmu lagi. Biar engkau melihat sendiri, kata Sianglan terharu. Ayah ahli ai bangkit, turun dari pembaringan dan berlari lagi. Dua orang pembantunya sambil menangis mencoba untuk menghalanginya. Si Ochia. Si Ochia sebaiknya beristirahat di sini saja, akan tetapi Sianglan mencegah mereka. Biarlah ia menumpahkan kedukaannya, dan ia sendiri lalu mengikuti li ai untuk menjaga hal-hal yang tidak baik. Li ai berlari terhuyung menuju ke seram di depan dan sambil menjerit-jerit dan menangis mengguguk ia berlutut di depan peti mati ayahnya. Semua orang yang berada di situ menjadi terharu dan semua wanita yang melayat, juga para pembantu rumah tangga, ikut pula menangis. Para tamu laki-laki hanya menjeleng gelengkan kepala dan menghela nafas panjang dengan wajah muram. Tiba-tiba dari dalam keluar seorang wanita berusia 30 tahun lebih yang mengenakan pakaian berkabung namun rambutnya tersisi rapi dan mukanya yang cukup cantik itu masih dipulas bedak dan gincu, suatu hal yang sebetulnya tidak lajim bagi keluarga yang berkabung. Agaknya wanita itu keluar karena tertarik oleh suara tangis dan jeritan li ai. Ia menghampiri dan sambil berdiri, memandang kepada li ai yang berlutut sambil menangis itu, alisnya berkerutan datak senang dan begitu tangis li ai merda, ia berkata dengan suara lantang. Li ai, engkau baru pulang li ai mengangkat muka memandang kepada wanita itu lalu ia berseru. Ibu akan tetapi tiba-tiba wanita yang ternyata adalah istri pangeran kui itu berkata dengan sikap dingin dan galak. Hem, untuk apa kau tangisi ayahmu? Kau tahu, ayahmu mati karena engkau. Engkau anak puthau, tidak berbakti, anak durhaka, belum dapat membalas budi orang tua, malah menjadi penyebab kematian ayah muliai terbelalak mendengar ini, lalu ia menjerit panjang dan terkulai lemas dalam rangkulan siang lan yang cepat menangkap tubuhnya. Ia pingsan lagi. Siang lan menjadi marah bukan main. Setelah merebahkan tubuh yang lemas pingsan itu di lantai, ia bangkit berdiri dan sekali tangannya bergerak, ia telah menotok pundak kiri nyonya kuwi. Nyonya itu menjerit-jerit karena tiba-tiba merasa tubuhnya nyeri semua, panas seperti terbakar dari dalam. Awu, aduh, aduh, iya, ia memukulku. Pengawal, tangkap perempuan jahat ini lima orang pengawal maju, akan tetapi cepat siang lan menggunakan tangan kiri menjambak rambut nyonya kuwi dan mencabut pedang yang ia tempelkan ke leher nyonya itu. Siapa yang maju akan kubunuh semua setelah lebih dulu ku sebelih leher perempuan ini ia mengancam dan lima orang prajurit itu mundur ketakutan. Siang lan menotok pundak itu dan membebaskan totokannya, lalu membentak. Perempuan bermulut lancang dan jahat, siapa engkau berani bicara seperti tadi kepada nona kuili ai aku, aku istri panglima kuinyonya kuwi mencoba untuk bersikap galak berwibawa setelah tidak merasa kesakitan lagi. Tangan kiri siang lan memperkuat jambakannya sehingga nyonya itu meringis. Tak mungkin engkau ibu adik ai aku, aku ibu tirinya, pantas. Engkau ibu tiri keparat siang lan memaki dan memperkuat lagi jambakannya sehingga wanita itu semakin kesakitan. Para tamu itu ada yang berpangkat panglima, rekan mendiang panglima kuwi. Seorang dari mereka maju dan berkata kepada siang lan dengan sikap hormat. Kalau kami tidak salah sangka, tentu nona Hwe Etian Moli, bukan? Kami dulu membantu kuici yang kun ketika menangkap para tokoh pek lian kau dan kami mengenal nona, Hwe Etian Moli dan Yeo siang lan mengangguk. Benar, aku Hwe Etian Moli dan aku mengantarkan adik liai pulang setelah kubunuh dua orang di antara tiga orang tahanan yang dibebaskan. Adik liai menderita setelah ditawan penjahat dan kini kematian ayah kandungnya. Kenapa perempuan cerewet jahat ini malah memaki dan memarahinya? Hi, perempuan busuk, apa engkau sudah bosan hidup? Aku akan membunuhmu agar rohmu menghadap dan mohon ampun kepada kuici yang kun atas kejahatan mulutmu terhadap adik liai. Setelah berkata demikian, siang lan menempelkan pedangnya semakin ketat di leher nyonya kuwi. Wanita itu menjadi pucat sekali, tubuhnya menggigil dan ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki siang lan, membentur-benturkan dahinya di lantai dan berkata dengan suara terputus-putus. Ampunkan saya, ampunkan saya, karena terlalu sedih saya memarahi liai, ampuni saya, nih yap. Ia meratap dengan tubuh menggigil dan tanpa ia sadari saking takutnya, lantai di bawah tubuhnya menjadi basah karena ia terkencing-kencing saking ngerinya. Siang lan membalikan tubuhnya, mengangkat tubuh liai yang masih pingsan dan membawanya kembali ke dalam kamar gadis itu. Ia merawat liai sehingga gadis itu siuman kembali, lalu menghiburnya. Dua orang pembantu pribadi liai membantunya dan mereka segera mempersiapkan pakaian pengganti untuk liai. Setelah liai tenang kembali, siang lan membujuknya agar mandi dan berganti pakaian bersih. Lalu mengajaknya makan yang telah dihidangkan oleh dua orang pelayan itu. Makanlah, adik liai, mari ku temani. Ingat kesehatanmu dan sadarlah bahwa semua yang telah terjadi tidak cukup untuk ditangisi saja. Kalau engkau merasa sakit hati, engkau harus tetap hidup sehat agar dapat melampiaskan dendam sakit hatimu kepada mereka yang telah membuat engkau menderita. Enci aku seorang gadis lemah bagaimana mungkin dapat membalas dendam kepada tokoh pek lian kau yang menculiku? Sedangkan ayahku saja tidak berdaya ketika aku diculik. Orang-orang pek lian kau amat lihai. Kalau aku memiliki kepandayan seperti engkau, jangan khawatir, aku akan mengajarimu ilmu silat. Benarkah? Enci terhibur juga perasaan hati liai mendengar ini dan ia mau diajak makan. Setelah liai tenang kembali dan dihibur oleh siang lan yang merasa dekat dengan gadis itu karena senasib, gadis itu lalu keluar bersama siang lan untuk melakukan upacara sembah yang di depan peti jenasa hayahnya. Ia tidak menangis dengan suara lagi, hanya air matanya saja menetes-netes ketika bersembah yang nyonya kuih. Tidak tampak karena setelah peristiwa tadi ia bersembunyi di dalam kamarnya. Setelah melakukan upacara sembah yang, siang lan mengajar liai kembali ke dalam kamarnya. Adik liai, sekarang engkau telah kembali ke rumahmu dengan selamat. Aku pamit hendak melanjutkan perjalanan, kata siang lan. Liai terkejut, bangkit berdiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan hawe etian mo li. Enci, jangan tinggalkan aku katanya sambil merangkul kedua kaki siang lan. Aku tidak mau tinggal di rumah ini, tidak mau hidup bersama ibu tiri yang membenciku. Siang lan mengangkat bangun gadis itu dan menyuruhnya duduk kembali. Jangan begini, adik liai. Mari kita bicara baik-baik. Kalau engkau tidak mau tinggal di sini, lalu bagaimana? Jangan khawatir kepada ibu tirimu. Aku sebelum pergi akan mengancamnya bahwa kalau ia berani mengganggumu, aku akan datang memenggal kepalanya. Tidak, enci, biarpun begitu tetap saja aku akan hidup menderita di sini. Bahkan keadaanku sudah begini, kalau sampai diketahui orang, aku akan semakin dihina dan dicemoh orang. Jangan tinggalkan aku, enci. Kalau kau tinggalkan, ku kira, lebih baik aku bunuh diri daripada hidup menanggung ngaib dan malu. Aku ingin ikut denganmu, enci, biar aku menjadi saudaramu, atau sahabatmu, atau pembantumu. Aku mau mengerjakan apapun juga untukmu asal boleh ikut denganmu. Ingat, engkau hendak mengajarkan ilmu silat padaku seperti janjimu siang lantar senyum. Ikut dengan aku? Li Ai, engkau seorang gadis bangsawan, putri seorang panglima. Bagaimana hendak ikut aku, seorang petualang yang memiliki jalan hidup penuh kekerasan? Apakah tidak lebih baik, kalau engkau tidak mau tinggal bersama ibu engkau ikut dengan keluarga ayahmu? Engkau tentu mempunyai paman atau bibi, saudara ayahmu, tidak, enci. Aku tidak mau tinggal bersama mereka. Aku seorang gadis yatim piatu, sudah kotor ternoda pula, tercemar, aku malu, enci. Aku merasa rendah dan tidak sanggup menghadapi mereka. Kalau engkau kelak mengetahui, ah, betapa akan malunya aku. Enci, biarlah aku ikut dengan buah air mati menetes-netes dari sepasang mata yang sudah merah dan membengkak itu karena terlalu banyak menangis. Siang Lan merasa terharu sekali. Ia dapat mengerti bahwa kalau ia memaksakan pendiriannya meninggalkan gadis ini, besar sekali kemungkinannya, Li Ai akan bunuh diri. Baiklah, Li Ai. Akan tetapi sebagai putri ayahmu, engkau tidak boleh pergi sebelum jenazah ayahmu dimakamkan dengan baik. Aku akan pergi dulu mengunjungi seorang sahabat baikku dan kau tinggal di sini sampai jenazah ayah dimakamkan. Enci, malam-malam begini engkau hendak pergi? Apakah tidak lebih baik besok pagi saja siang Lan mengangguk? Benar juga tidak baik rasanya mengunjungi Ong Lian Hang di rumah Jaksa Chiok Bun malam-malam begini. Malam itu ia tidur bersama Li Ai dan kesempatan itu mereka pergunakan untuk saling mengenal lebih akrab. Enci, bolahkah aku mengetahui siapa namamu yang sebenarnya? Sungguh aku merasa tidak enak kalau harus menyebutmu Enci Hwe Etian Moli, terutama sebutan Moli, Iblis Betina, itu. Bagaiku engkau seorang Dewi Penolong, Enci, sama sekali bukan Moli dalam percakapan mereka itu. Li Ai berkata hati-hati agar tidak menyinggung penolongnya yang terkadang bersikap amat ganas. Siang Lan menghela nafas panjang. Li Ai, yang menyebut aku Iblis Betina adalah golongan sesat karena aku selalu bersikap keras terhadap mereka. Terhadap orang-orang jahat seperti dua orang tosu yang menghinamu itu aku tak pernah memberi ampun. Karena itu mungkin aku dijuluki Hwe Etian Moli. Akan tetapi aku tidak peduli. Lebih baik disebut Moli akan tetapi membela orang tertindas dan menentang kejahatan daripada disebut Dewi akan tetapi hidupnya bergelimang perbuatan jahat, bukan? Engkau benar, Enci. Akan tetapi aku ingin mengetahui namamu yang sebenarnya. Engkau tentu memiliki si, marga, dan nama bukan? Siapa pula gurumu? Maukah engkau menceritakan tentang riwayatmu, orang tuamu, sanak keluargamu dan sahabat baikmu yang akan engkau kunjungi besok? Baiklah, Li Ai. Karena engkau sudah mengambil keputusan untuk ikut denganku, engkau berhak mengetahuinya. Akan tetapi sebelumnya, engkau harus berjanji tidak akan memperkenalkan atau menyebut namaku di depan orang lain. Bagi orang lain aku ingin dikenal sebagai Hwe Etian Moli saja. Bagi orang lain aku ingin dikenal sebagai Hwe Etian Moli saja.